Ini adalah Syekh Majidil Qubro. Syekh Majidil Qubro itu dari Persia atau dari Iran, Persia. Beberapa ada yang menyatakan dari Maroko, ada yang menyatakan dari Persia. Ini semua sudah jelas dari kenapa malam Maghrib, karena ini. Terima kasih telah menonton! 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 Insya Allah ini juga sudah dihitung setelah bertamu berziarah bahwa saya ngolong maka lebih aneh ada batunya kok keluar ya di setiap tiang itu ada batunya setiap tiang itu ada batunya tegelnya gak ada itu juga ada batu disusilah maulana mahrifi disusilah maulana mahrifi ini adalah syah majidil kubro syah majidil kubro itu dari persia atau dari iran persia beberapa ada yang menyatakan dari marokko ada yang menyatakan dari persia ini semua sudah jelas dari kenapa maulana mahrifi karena ini syah seorang syah yang dari maula dari tanah arab dan tanah barat nah ini menikah dan menyatakan takbir roh menyatakan takbir roh ada maulana mahrifi nah maulana mahrifi ini menikah dengan roh roh wulan ini sebenarnya adalah putri dari senangkali joko nah putri senangkali joko menikah dari maulana mahrifi memiliki putra joko taruh dua menikah dengan awang wulan kemudian memiliki anak putri soh putri Dewi nawang nisih menikah dengan raden bondan kejauhan ini masih keturunan barawijaya masih keturunan barawijaya sehingga dengan putrinya maulana maulani memiliki putra ke agang getas pandowo nah dari getas pandowo ini milik putra ke agang selo ini yang kemarin kita siari di kerapeyak ini kakeknya dengan raden kerapeyak itu disini nah disini ada gagang keadaan Anis kemudian keadaan Kemanan ini adalah keadaan Kemanan adalah Jikal bakalnya Kraton Mataram yang ayahnya dari penambahan Senopati atau Danang Soto Wijoyo nah ini kemudian turun ke makanya ini Malon Magribi adalah kakek dari para raja raja Jawa tapi dari segi dari si putri ya dari istri yang dari laki-laki jalur ini dari Brawijaya lima jadi yang kemarin kita searah ke Raden Kerapyah kemudian Raden Santri Raden Santri yang di Gunung Pring itu masih keturunan dari sini di Kadengselo masih ada terakhir di sini ini kalau mau menginap sini ada tempat menginapnya sini ada dua sana dan sini nah kalau mau menikap sini harus lapor sama jurukunci dulu Hai dah kira ini aja ini ada batu disana untuk perakasti ini adalah batu prasasi dari Kajian Sultan bahwa ini emang kerajaan Jogja itu masih ngerumatlah keturunannya dari nasab-nasabnya kakeknya nah ini udah prasasi disahkan dari oleh Kerajaan Jawa tak baik kita pulang sekarang masih pandemi makam ditutup biasanya dibuka kita boleh masuk sekarang lagi nggak boleh selamat menikmati berdasarkan silah garis keturunan yang tertera di kompleks makam Syekh Maulana Maghribi diketahui merupakan putra dari Nyai Tabiroh keturunan dari Syekh Maulana Maghribi menikah dengan Dewi Rosolan yang lidah lain merupakan saudara kandung dari Sunan Kali Joko atau Raden Syahid putra dari Raden Wila Tikta pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Joko Taruk II Joko Taruk II menikah dengan Dewi Nawangulan yang kemudian dikaruniai seorang putri bernama Dewi Nawangsih Dewi Nawangsih ini kemudian menikah dengan Raden Bondani kejawan yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya V pernikahan keduanya melahirkan Terah Kiakeng Gede Pendowo Kiakeng Selo Kiakeng Nis lalu ke Gede Pemanahan dimana ke Gede Pemanahan ini memiliki putra bernama Danang Sutowijoyo kelak di kemudian hari Danang Sutowijoyo ini lebih dikenal dengan gelar Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram Islam dan juga dikenal sebagai sosok peletak dasar kesultanan yang bertahda tahun 1587-1601 Masih Panembahan Senopati kemudian digantikan oleh Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati yang bertahda tahun 1601 Masih sampai 1613 Masih yang kemudian berlanjut ke Sultan Agung Hanyakrokusumo yang naik tahta 1613 Masih sampai 1645 Masih Dari silsilah tersebut Syekh Maulana Maghribi bisa dikatakan sebagai penurun raja-raja di Tanah Jawa Terima kasih sudah menonton! 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 yang ini satu aja jadi ini undur-undur undur-undur ini udang 10.000 yang ini ini pintanan 11 kali Nek nih kali ini kita oke hai 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 selamat menikmati selamat menikmati